Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fadli Eka Di channel Speed Up Racing Team Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan Saya akan memberikan Tips cara memasang ring piston Yang baik dan benar Untuk motor 4 tak Karena untuk pemasangan ring motor 4 tak sendiri Ini dibutuhkan pemahaman yang tinggi Yaitu Cara penataan di ring piston Karena jika salah-salah dalam pemasangan ring piston Bukan tidak mungkin Motor kalian akan berasap putih Namun sebelum saya jelaskan Lebih jauh lagi Saya akan menyapa para subscriber Dan juga para viewer Terima kasih banyak Kalian sudah bergabung dengan kami Dan mendukung kami Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami Silahkan tekan tombol subscribe Untuk bergabung dengan kami Dan jangan lupa juga untuk Menyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi Konten-konten terbaru dari kami Baik disini kita akan melakukan Pemasangan ring piston Untuk motor 4 tak Oke disini untuk ring pistonnya sendiri Masih baru ya disini Jadi kita akan buka terlebih dahulu Untuk kita pasangkan di pistonnya Untuk pemasangannya sendiri Kalian perhatikan Agar kalian dapat menambah ilmu Sehingga apa yang saya tutorialkan Sehingga apa yang saya tutorialkan Di dalam konten ini Dapat dipahami Dan dimengerti Sehingga dapat kalian terapkan Di setiap kalian melakukan pekerjaan Yaitu Memasang ring piston Untuk ring piston pada motor 4 tak Oke disini untuk ring pistonnya ya Ada beberapa ya Ada beberapa yaitu Ini untuk ring olinya ya Ada ring tipis 2 Oke Ring tipisnya 2 Dan untuk ring olinya ya Disini Dan yang kuning ini di tengah Dan untuk yang tipis ini Di samping yang kuning ini ya Keduanya Terus Disini ada 2 ring lagi ya Disini ring sekendarinya Dan disini ring kompresi Jadi bisa kalian bedakan ring sekendari Ring sekendari dan ring kompresinya Jangan juga terbalik Dalam pemasangan ring kompresi ini Oke Disini karena Sudah Saya jelaskan Untuk beberapa ring pistonnya Kita akan langsung lakukan pemasangan Oke Pertama-tama kita akan melakukan penandaan terlebih dahulu Ya Agar kalian paham apa yang saya jelaskan Di dalam video ini Oke Sebelum saya pasangkan ringnya Kita tandakan terlebih dahulu ya Untuk apa Agar kalian Lebih memahami Dan mengerti Apa yang saya jelaskan Di dalam video ini Oke Karena Untuk Tip eknya Atau penandanya Itu Habis Kita tandai Dengan menggunakan obeng saja ya Oke Kita tandai disini Jadi agar memudahkan Kalian dalam Kalian dalam Memasangkan ring piston Nah seperti ini Kenapa saya kasih Oke Yang pertama Yang pertama kalian pasangkan Untuk ring yang kuning ini ya Untuk sambungannya kita taruh di tengah-tengah Di tengah-tengah pas di pen pistonnya Terus yang kedua Kita pasangkan ring tipisnya Untuk di posisi yang paling belakang ya Nah disini sudah ada tanda X Jadi kita harus taruh disini ya Taruh di pas tanda disini ya Ini kan lurus kan Nah disini Terus yang kedua Nah karena ini sudah disini Otomatis ini harus di Sebelahnya Lawannya ya Jadi seperti itu Nah Cukup jelas ya teman-teman ya Nah disini Bisa kalian lihat Untuk tandanya Dan sambungannya Sudah Seperti apa yang saya tandai Nah Sudah pas ya Sudah pas Ini untuk sambungannya Nah Ini yang satunya ini Sudah pas ya Sesuai tanda Terus Untuk Ring sekundarinya Ini adalah ring sekundari Kita taruh di bagian Sini ya Di tanda Atas Ya Oke kita Salah ini ya Kita ubah lagi Kita buka lagi dulu Seperti ini ya Terus Yang terakhir Untuk ring kompresinya Kita taruh di sebelahnya Nah sudah cukup jelas ya Teman-teman ya Disini sudah sesuai dengan tanda Apa yang sudah saya Tutorialkan Sudah sesuai dengan Apa yang Sudah saya ucapkan Di awal tadi Oke Kita Kita cek kembali Untuk pemasangan ringnya ya Karena untuk tanda yang pertama itu Di bagian sini ya Untuk pemasangan Di tandanya disini Lihat Disini ya Sambungan untuk ring tipisnya Nah Untuk yang Kedua Ini ya Jadi lawan arah ya Jadi harus menyilang Seperti ini Karena posisi piston kan Seperti ini Jadi disini Dan disini Terus Untuk pemasangan ring yang kedua Disini ya Sambungannya Kelihatan ya Nah disini Dan yang terakhir Itu disini Seperti itu ya Jadi Cukup jelas ya teman-teman Untuk cara pemasangan ring piston Untuk motor empat tak Jadi Sebenarnya mudah Karena Kalian Malas untuk belajar Maka kalian Tidak akan Berkembang Jadi Usahakan dalam pemasangan Ring piston ini Harus benar-benar Kalian perhatikan Agar supaya Motor Pasien kalian Atau konsumen kalian Itu awet Atau bisa kalian terapkan Di motor kalian sendiri Untuk cara pemasangan ring piston Yang baik dan benar Seperti apa yang ada Di dalam video ini Oke Mungkin seperti itu Yang dapat saya jelaskan Di dalam video kami ini Untuk cara Pemasangan ring piston Yang baik dan benar Untuk motor empat tak Kurang lebihnya Saya memaaf Disini kita Tidak bermaksud Untuk menggurui siapapun Disini kita Hanya berbagi pengalaman Barangkali Apa yang saya tutorialkan Atau saya bagikan Di dalam video kami ini Dapat membawa manfaat Bagi orang banyak Di luar sana Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Salam Otomotif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton